Sebelah itu ya? Ah, ini dia Kaswadi Apa laporan ini, Kaswadi? Ya, bagi tribunals para pacinta PSM Ini ada info terbaru dari squad Laskar Pini sih Ini kan sudah masuk latihan hari kedua Untuk persiapan Diga 1 2022-2023 Kabar terbaru ini ada 4 pemain ingin dipinjamkan Ini 2 diantaranya pemain Jabolan Akademi Patrick Calon dan Renaldi 2 lagi Anas Fitrento dan Mahdi Albar Pemain yang didatangkan sebenarnya baru-baru ini Tapi kembali mau dipinjamkan Karena alasan peminjaman ini Karena saat ini squad PSM sudah dihuni 41 pemain Banyak sekali Padahal kan di aturan itu Maksimal 35 pemain yang bisa didaftarkan Untuk Liga 1 musim ini Iya Dari media officer PSM Mengatakan Suleman Abdul Karim Bahwa 4 pemain yang Sementara masuk dalam perencanaan itu Tadi ada Patrick Mahdi Albar, Renaldi dan Anas Mereka mau dipinjamkan untuk menambah jam terbang mereka Karena mungkin untuk saat ini dari pelatih PSM Bernardo Tavares Menganggap bahwa keempatnya masih sulit bersaing dengan rekan setimnya Makanya ini juga untuk demi kebaikan mereka Meski saat ini mereka akan dipinjamkan PSM tetap lepas tangan PSM dari manajemen PSM tetap bertanggung jawab untuk mencarikan tim yang memang ingin memakai jasa keempat pemain ini Belum tiada rumah barunya nih Belum tiada, masih dicari kan Ini juga 4 pemain ini sebenarnya Kalau Renaldi itu alumni Garuda Select 2 Pernah di Eropa Waktu 2018 Posisinya Back tengah Bisa juga sebagai back sayap Kalau Carlon ini Anaknya Legendanya PSM Musa Carlon Iya Kalau posisinya ini penyerang sayap Kalau Anas Ini Kipir Kipir PSM kan sekarang kalau total ada 5 Setelah didatangkan Carlon Suardi Terakhir sekali Kemudian terakhir ada Mahdi Albar Ini juga kan pemain didatangkan dari sulit kemarin Cuma belum mendapat kesempatan juga Yang terbaru juga Ada sekarang Dua pekan jalan Liga 1 Dua pekan jalan Liga 1 PSM di Terpabade Cedera Ini ada 9 pemain Masih dalam tahap pemulihan Yakni Kenso Nambu Sampai tamu atau bermain di stadion BGA BB yang masih dipersiapkan Mungkin dia akan bertamu dulu ke stadion Magu Magu Harjo Kandan dari PSS Sleman Tapi untuk memastikan dari 9 pemain Cedera ini bisa dimainkan di Liga 1 nantinya di Liga Perdana Pelatih Bernardo Tavares akan melihat di 3 atau sampai 4 hari sebelum pertandingan Tapi dia optimis bahwa pemain ini akan sembuh dan bisa digunakan di Liga musim 2022-2023 Mungkin sekian tau gak Oke deh PSM bisa jagit tangan nih? Iya kak Ada bagi padek ya Teraaa 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 Teraa Teraa Teraa